Tim Satres Narkoba dan Satres Krim Polres Metro Jakarta Utara kembali melakukan penggerbekan di Kampung Bahari. Polisi menangkap seorang pengedar dan dua pemakaian narkoba serta menyita barang bukti sabu dan puluhan alat penghisap sabu dari lokasi. Jajaran Satres Narkoba bersama Satres Krim Polres Metro Jakarta Utara menggeledah satu persatu gubuk yang digunakan para pecandu narkoba untuk bertransaksi dan mengonsumsi barang haram sabu di kawasan Kampung Bahari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain menangkap sejumlah orang, petugas juga menemukan beberapa barang bukti narkoba di gubuk dan tong sampah di sekitar lokasi. Dalam merilis yang digelar di Mapolres Jakarta Utara, polisi menetapkan seorang pengedar menjadi tersangka dan dua orang sebagai pemakaian sabu-sabu. Dalam penggerbekan ini, tim gabungan juga menyita barang bukti sabu seberat 25,32 gram, satu timbangan digital, 35 bong dan senjata tajam berupa celurit dari lokasi. Kita melakukan pengamanan terhadap tiga orang, atas amais inisial RR, PR, dan AS. Kenapa yang kami hadirkan hari ini satu? Karena memang untuk PR ini terbukti positif urin dan AS juga terbukti positif urin, dia sebagai pengguna. Kemudian RR yang ada di depan rekan-rekan adalah pelaku pengidat. Atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Arafa Sebandi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!